Halo, dengan Bong Review disini. Oke, udah lama banget ya aku nggak review notebook. Terakhir aku review notebook tuh mungkin 3 tahun yang lalu, udah lama banget. Dan sekarang aku punya notebook ini, HP, low entry, harganya cuma 3,5 jutaan, dan aku dapetin dari Lazada. Ya, dengan harga 3,5 jutaan bisa ngapain aja notebook ini, langsung simak aja review-nya sampe tuntas. Secara desain, HP 14AN 028AU notebook bisa dibilang punya tampilan yang cakep dan cukup berkelas. Bila layarnya tertutup, tampak pada bagian atas terdapat tekstur garis-garis yang mampu menimbulkan bunyi bila digesek-gesek. Bunyinya kayak gini. Lalu ketika layarnya dibuka, kalian akan menemukan tampilan yang menurutku juga cakep. Terlihat cukup simple and minimalis. Kelihatan kayak notebook mahal, dan bagusnya nggak ada sticker-sticker prosesor atau spesifikasi yang tertempel. Dan menurutku ini adalah hal yang bagus, karena malah bikin tampilan jadi rame kalau kebanyakan sticker. Nice. Pada bagian dalam terdapat tombol power di bagian kiri atas, terus ada keyboard warna hitam yang nggak berbacklight. Keyboardnya enak banget buat ngetik. Jarak travelnya sedengan ya, nggak terlalu tinggi atau ceper. Dan untuk ngetik dengan cepat aku ngerasa nyaman banget. Abis itu untuk touchpad sebenarnya terbilang enak ketika dipakai. Tapi, absennya border pada bagian atas sering bikin navigasi cursor mouse jadi suka berhenti akibat jari yang sering kebablasan nyentuh bagian ujung atas touchpad yang notabene udah bukan area sang touchpad. Ini terjadi akibat nggak ada border atau pembatas pada bagian atas touchpad, dan setelah penggunaan cukup lama akhirnya ya jadi kebiasa. Udah nggak sering kebablasan lagi. Patut diketahui bahwa touchpadnya mensupport multi-gesture khas Windows serta memiliki tombol klik kiri dan kanan tak sendiri yang kerasa mantap ketika ditekan-tekan. Kemudian layarnya, notebook ini punya layar 14 inch dengan resolusi yang mentok di 1366 x 768 pixel. Kualitas layarnya tergolong standar untuk notebook dengan range harga segini, viewing angle terbilang susu, dan nyaman untuk dipakai di indoor aja. Oh iya, terdapat pula webcam yang mensupport resolusi HD dengan kualitas kayak gini. Halo, dengan Bawang Review disini. Move on ke bagian samping bodinya. Bagian samping menurutku tampilannya nggak terlalu cakep, kelihatan tebel, dan punya 2 tone warna yaitu glossy sama matte. Glossy-nya gampang lecet, dan menurutku lebih bagus kalau finishing-nya dibuat seragam aja, yaitu pake matte. Untuk tata letak portnya, bagian samping kanan ada DVD RW yang nggak bakal kupake. Habis itu ada sebuah port USB 3 sama LED hard disk and power. Terus di sisi sebaliknya terdapat lubang earphone sekaligus mikrofon, 2 port USB 2, port HDMI, VGA, port RJ45, lubang fan sama colokan power. Komplit, soi. Setelah itu ke bagian bawah tampak ada terusan lubang fan dari bagian samping, serta ada baterai yang bisa dicopot. Terdapat pula SD card reader sama 2 buah lubang speaker yang suara audionya kayak gini. Dari segi kenyamanan, notebook ini tergolong cukup enak untuk dipake. Keyboardnya nyenengin buat dipake ngetik cepet dan sedikit keluhan mungkin suara fan yang rada berisik. Lama touchpadnya bakal kerasa hangat ketika diberi beban komputasi yang berat. Kemudian lanjut ke performa yang bisa dibilang notebook ini ya hanya ditujukan untuk melakukan kerjaan yang enteng-enteng. Kayak ngetik, mulah data di Excel, bikin presentasi sama browsing. So jangan harap bisa enak digunain buat multimedia berat macam ngedit video di Adobe Premiere. Gak nyaman bro. Dan untuk gaming juga jangan berharap pula bisa jalanin game-game berat macam GTA V. Buat main League of Legends, settingan very low dengan resolusi natif aja kerasa sedikit patah-patah. So bagi kalian yang gamer silahkan abaikan notebook ini dan beli HP Omen aja. Dan ya, performa yang kayak gitu sangat bisa dimaklumi mengingat notebook ini dilengkapi prosesor AMD Quad-Core E27110 dengan integrated graphic card Radeon R2 sama RAM 4GB. Belum lagi storage-nya masih pake tipe harddisk berkapasitas 500GB, bukan SSD. At last but not least untuk battery life terbilang cukup. Rata-rata bisa tahan sekitar 4 jaman lebih. Dan ini dengan kondisi ku pake buat ngetik sambil browsing sama muter-muter video di YouTube. Oh ya, brightness layar selalu ku set pada tingkatan 25%. So, dengan harganya yang murah serta spek dan kemampuan yang ditawarin, notebook ini menurutku sangat good value. Recommended banget bagi kalian yang emang butuh notebook buat ngerjain tugas-tugas ringan. Buat browsing, nonton, atau buat dibawa nongkrong di kafe-kafe. Dan secara umum yang bikin aku suka sama notebook ini adalah overall desainnya yang cukup keliatan cakep dan berkelas, beserta build quality yang cukup baik. Oke, gitu aja reviewnya notebook ini bisa kalian beli di Lazada. Dan bila kalian berminat untuk membeli notebook ini, link pembeliannya ada di deskripsi video. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel Bang Review. Dan follow Twitter sama Instagram at Bang Review. Dan sebarukan channel ini ke teman-teman kalian. Oke, thank you guys. And see ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax